Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga jual BBM bersubsidi jenis Pertalite terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kali ini, giliran wali kota Samarinda, Andi Harun yang bersuara. Andi Harun menilai kebijakan menaikkan harga Pertalite tidak populis karena kebijakan tersebut dilakukan saat ekonomi warga belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Terkait dengan hal itu, Andi Harun akan berkirim surat ke pemerintah pusat. Agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Menyebabkan gejolak inflasi juga, apalagi kita di Samarinda ini, semua bahan pangan bergantung dari luar, 80 persen dari luar. Dengan dengan naiknya harga BBM Pertalite itu akan mempengaruhi naiknya kos transportasi termasuk angkutan pangan. Belum lagi di masyarakat yang daya belinya memang rata-rata belum pulih pasca pandemi COVID-19. Masih rendah. Ya, saya harap kebijakan ini benar-benar dilakukan kajian yang komprensif. Hanya kita bisa berharap seperti itu dan kami mungkin akan menyampaikan secara resmi untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut kepada pemerintah. Agar faktor daya beli masyarakat, faktor inflasi, dan faktor kelangsungan usaha masyarakat penting untuk dipertimbangkan di dalam kelak memutuskan apakah akan dilanjutkan kebijakan menaikkan harga Pertalite atau bahkan Bukim bisa menunda. Sejauh ini, sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat Samarinda dipasok dari luar daerah. Wali kota khawatir, kenaikan harga BBM Pertalite akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok lainnya sehingga ikut naik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.